setelah sujud apa yang dilakukan? setelah sujud yang pertama apa yang dilakukan? yang dilakukan bangkit dari sujud bangkit dari sujud bagaimana cara bangkitnya seperti apa posisinya dan apa yang dibacakan setelah tahu caranya maaf, saya perbaiki setelah tahu caranya kemudian bacaannya baru kemudian ikmahnya saya boleh beri catatan dulu ya sebentar untuk pertemuan berikutnya dengan segala kerendahan hati kalau ada meja itu ya agak lebar dan lebih kuat bisa dihadirkan Mas Miko ya bukan apa-apa bukan buat saya supaya ada yang volunteer bisa naik bisa kelihatan prakteknya lebih mudah disini kan buat sujud enggak pas ini blok yang optimal oke kita mulai ya untuk saat ini sementara saya minta izin ini saya geser dulu ke belakang sini enggak usah berubah satu orang aja minta izin ke sini supaya tidak mau ubah soft bisa? enggak apa-apa bisa kembali ke sini aja supaya jangan ke sana kan ada orang duduk disini aja nah oke ya antum jangan kemana-mana disini aja disini ya maaf ya aman ya handphone aman sudah sudah kalau ke sana semanyol kibat sini izin sebentar di kamera mohon dipokuskan ke praktek ini supaya lebih terlihat dengan baik ya mohon maaf sebesar-besarnya posisi sujud ya beliau aliran dari lutut dulu turun baik ya ini kan tadi saya minta menghadap ya nah untuk memudahkan gampang supaya kelihatan teman-teman sekalian perhatikan baik-baik ini ya posisi tangan seperti pernah saya sampaikan itu normal saja dari mulai bertakbir seperti ini kan posisi disini nah posisi nempel di sujud itu begini ini tinggal ditempelkan aja ya jadi bisa disini bisa seperti disini nanti tinggal ditempelkan saat sujud jadi tidak harus ke depan begini ya kan ada yang salah paham tuh jangan ketawa lagi sujud praktek jadi ada yang memahami keliru memanjangkan sujud itu dipahami memanjangkan tangan bukan memanjangkan doa tangan tetap disini ya satu kemudian yang kedua ini tidak menempel kesini ya jangan nempel jangan nekan ini diingatkan kuat oleh nabi karena apa itu bisa menekan dia perahmat ya darah sedang dipacu kuat ke jantung ke otak ini ditekan bisa bahaya jadi tetap dibuka sampai nabi itu mengilustrasikan kalau anak kambing lewat bisa masuk ya kan itu ilustrasi kiasan ya jangan untuk ngukul anak kambing datang lewat tidak kan itu juga orang Arab yang zaman dulu gitu ini maksudnya ada ruang kemudian itu sudah kening sudah menempel dua telapak tangan dua lutut ini bagian kaki maaf ya ini menutup sudah bagus bukan terbuka ya lututnya mohon izin menghadap ke arah papan tulis kesini nah ini bagian kakinya ya jadi ini tertutup begini jadi tidak membuka begini ya tutup seperti ini nah nggak pakai oh tutup aja udah nah sekarang kita akan langsung bangkit dari sujun Ustadz bangkit silahkan ya Allahuakbar nah tahan izin ya saya soroti yang pertama hadis riwayat at-tirmidhi ya kita lihat baik-baik teman-teman sekalian yang pertama kaki sebelah kiri pastikan kiri ya kaki yang kiri dilipat begini lalu diduduki sudah nah bisa dilihat posisi disini sudah bagus yang kiri dilipat begini nah lalu diduduki udah dibentangkan bentangkan itu dalam bahasa harapnya itu virash berusaha membentangkan iftarash makanya kasur disebut virash karena terbentang begini oke sehingga membuat nyaman jadi bentangkan dengan nyaman kalau ada masalah bengkak jangan dipaksain ya sehingga membuat luka kepada fisik nanti ada cara yang lain bentangkan duduk sampai terasa enak yang kanannya tegakkan jarinya dilipat menghadap ke arah kiblat ya ini yang kanan ya tegakkan jarinya dilipat menghadap ke depan ke arah kiblat itu sudah bagus posisi kakinya jelas baik ini dulu kemudian badan ini tegak tidak bungkus ke depan tidak ke kamping kanan tidak ke kiri atau ke belakang tegak saja pandangan ini pandangan ke tempat sujud ke depan baik ya ke tempat sujud begini kalau kita di depan kaabah boleh ke kaabah ke depan jelas ya baik nah ada juga yang ulema mengatakan pandangan ke depan boleh depan atau tempat sujud karena itu dianjurkan berpakaian yang pantas yang baik sehingga tidak mengganggu dari pandangan orang lain oke pakai sholat pakai kaos tutup aurat bagus depannya ronaldo belakangnya mesi misalnya kan jadi masalah gambar-gambar kemudian tangan ini izin menghadap ke sana supaya kamera bisa melihat baik letakannya di mana nah ini ya nah diletakannya itu di atas lutut sedikit bagian paha ujung dekat ke lutut ya jadi bukan nutup lutut begini atau ditarik ke belakang begini cukup didekatkan ke lutut dan terurai begini terurai saja santai saja gitu ya tidak menekan begini atau melepas begini terurai seperti biasa begini jelas sampai sini baik silahkan kembali sekarang perhatikan baik-baik tadi duduk ini dilakukan setelah apa sujud kan baik kita tadi setelah mendengar bersama urayan bahwa sujud itu kan posisi paling dalam saat seseorang merendah dengan menempelkan bagian terhormat di kepalanya kan perhatikan seorang yang biasa merendah di hadapan Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan lebih baik dibandingkan orang yang selalu meninggikan dirinya rumus dalam sholat kalau orang biasa tinggi Allah pasti rendahkan tapi kalau orang biasa merendah Allah pasti tinggikan itu poin utama kalau Anda baru sampai level ruku Allah angkat tapi baru sampai itidal diangkat derajat itidal tapi kalau Anda sudah bisa sujud Allah angkat dalam posisi yang santai sambil duduk pun anugerah datang itulah sebabnya orang yang sujudnya baik dan sempurna minimal akan diberikan pada keadaan dirinya enam hal hadis riwayat ibn Abbas atau maksimal sampai delapan hal dalam kehidupannya satu ampunan robbid firli dua kasih sayang warhamni tiga penjagaan dari sifat buruk wajburni empat diangkat derajatnya warfa'ni lima diberikan limpahan riski bahkan tak terbatas warzukni enam diberikan petunjuk dalam menjalani segala hal wahdini kemudian yang ketujuh diberikan penjagaan hadir dalam lingkungan yang sehat dan baik wa'afini kedelapan dijaga dari perbuatan-perbuatan salah fa'afu'anni oke delapan bisa enam dengan dua bagian terakhir itu tidak dimunculkan karena terwakili dari yang sebelumnya atau delapan dimunculkan lagi untuk penegasan sebagai penguat baik nah jadi kalimat yang pertama setelah bangkit dari sujun kan diangkatnya dapat anugerah inilah yang paling dahsyat di semua riwayat walaupun ada perbedaan urutan tapi kalimat pertamanya sama robbid firli ada yang pakai Allahumma yang enam bacaan Allahumma firli Allahumma firli robbid firli ini luar biasa secara etik luar biasa Islam itu selalu menjaga keseimbangan walaupun Anda dalam posisi terangkat dapat promosi jabatan dapat proyek besar dan sebagainya tetap selalu merendah untuk mengevaluasi diri jangan karena kedudukan terangkat promosi dapat proyek besar merubah kebiasaan jadi gak kenal kawan yang selama ini membantu gak nyapa teman gitu stylenya berubah gak apa-apa membentuk keperibadian yang lebih baik dengan posisi tinggi tapi tetap hambal itu penting karena itu Nabi ketika diinfokan di awal kamu akan menaklukkan Mekah dengan begitu damai dan banyak orang masuk Islam tapi bagian akhirnya itu indah bukan senang-senang bukan pesta lihat kalimatnya kalau diminta istighfar coba anda bayangkan pemimpin besar menaklukkan satu wilayah yang selama ini tidak mudah mengeluarkan beliau dari situ diusir dihina dipersekusi temannya dieksekusi begitu diinfokan kamu akan masuk ke situ dengan damai tenang nyaman orang banyak masuk Islam tapi perintah korannya apa istighfar ya kenapa supaya jangan ada perasaan jumawa saat masuk seakan merasa yang paling hebat padahal yang mengantarkan Allah kalau ditugaskan di perusahaan baru anda masuk ke ruangan dihadapkan pada karyawan jangan merasa tinggi dulu siapa yang mengantarkan anda ke situ bersikap lah humble biasa hargai orang-orang di sekitarannya apresiasi kinerja mereka terima kasih dengan kinerja anda semua yang ada di sini anda membantu saya untuk hadir berpartner bersama anda hadir di sini walaupun memang penugasan kepada saya sebagai seorang pimpinan ini tidak mengurangi kinerja dan kebersamaan kita sebagai seorang teman ini spirit pertamanya jadi kalau ditempatkan dalam posisi tinggi yang nyaman pun jangan lupa untuk koreksi diri itu poinnya dan ini diajarkan dan perintah langsung dari Allah kepada Nabi SAW orang yang terbiasa menempatkan diri seperti itu dalam setiap kondisi dan keadaannya maka apa yang terjadi warhamni Allah turunkan rahmat yang menyayangi dan meliputi ia dalam setiap gerak dan langkahnya warhamni rahmat itu artinya banyak ya satu pengentas dari berbagai macam persoalan hidup bahasa kitanya solusi dari berbagai problematika kehidupan jadi Allah itu kalau pengen menyelesaikan masalah hambanya diberikan rahmat dulu dengan rahmat itu solusi datang itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 157 masalahnya di 156 155 sabarnya 156 rahmatnya 157 oke dari 155 wala nabelu wannakum bishai'im minal khawfi wal ju'i wanaqusim minal amwali wal anfusi wal tanarat wabashiris sabirin hey yakini sepanjang kau hidup punya harapan tertentu aku pasti akan uji kau yang hidup demi mewujudkan harapanmu satu gelisah gelisah itu termasuk ujian khawatir gelisah ini gelisah kapan ustaz selesai ini kapan waktu ini jemput dan macem-macem ada wal ju' lapar ini dimas ini ada makan siangnya enggak nanti ada snacknya wanaqusim minal amwal harta berkurang kemarin proyek bagus sekarang berkurang wal anfu kadang sakit ada rekan yang meninggal dan sebagainya wathamarats hasil kerja keras kita proyek kita tender kita kok diambil orang ya itu ada yang saya koreksi sedikit diterjemah diartikan buah-buahan saya kurang setuju dengan terjemahan itu karena agak rasa kurang adil kalau tukang buah saja tukang seur gimana gitu ya yang lainnya nah ini maksudnya itu bahasa kiasan di balagah buah-buahan itu kan orang nanam dulu dari benih jadi pohon keluar kemudian sebagainya bunga jadi yang siap dipanen besok mangga udah jadi besok mau panen malamnya diambil orang Anda siapkan study disusun proposal bagus majukan tender Anda harusnya menang diserobot orang itu maksudnya hasil kerja keras kita diambil orang wabashiris sabirin gembira lah berbahagialah orang sabar ini menarik ya ada orang dikasih masalah malah senang tuh bisa gak sampai ke level itu ya punya masalah malah senang bisa gak karena bahasa Qur'annya berikan kabar gembira pada orang sabar jadi ada orang yang gembira ketika menerima masalah ya kok bisa gitu sendal hilang malah gembira keluar sini sendal hilang gembira tapi gembira itu bukan menghilangkan ikhtiar gembira alhamdulillah pulang tanpa sendal bukan begitu ya itu salah namanya dia tetap berikhtiar tapi gembira menerima itu kenapa dia gembira karena tadi di awal dia tahu masalah itu jalan mengabulkan doanya jadi kalau Anda sedang punya masalah catat tadi malam doa apa itu jalannya jadi begitu Allah kirimkan itu dia senang ternyata Allah kabulkan lewat jalan itu maka dia terima dulu dengan sabar sabar itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan berusaha mencari jalan ikhtiar sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan lalu kuatkan diri kuatkan dulu supaya ada motivasi cara menguatkannya ayat 156 soalannya ayat ini sering dibatasi bacaannya kalau ada orang meninggal padahal ini ayat umum terkait dengan ujian hidup ya Allah engkau yang kasih engkau pasti berikan solusinya juga ya Allah terima kasih aku berdoa engkau kirim ujian engkau pasti kirim jawabannya juga itu maksudnya nanti ditafsir di alin syirah inna ma'al usri pasti ada solusinya pasti bisa itu poinnya katakan pada diri kita itu ada ayat yang meminta kita mengatakan untuk memotivasi diri jadi kalau sedang ada masalah berat katakan ini pasti selesai bisa itu kita punya ayatnya mas yang praktekan Jepang Jepang itu dari kecil dilatih kamu bisa kamu bisa ini dulu kan 96 ya mas Ari 97 ada acara benteng Takeshi itu makhlukkan benteng Takeshi bikin meriam-meriaman kan reporternya datang kamu bisa kamu bisa kalau gak salah di TPI kalau gak salah jam 7 ada Dragon Ball yang tulisan susu kewatan AB kemarin kan pengisinya baru meninggal saya hafal itu tau saya Piccolo yang kamehameha terus ada atasnya tapi saya gak banyak nonton ini aja tau ini gambaran tapi saya melihat bahwa ini fitrah manusia kan kalau sudah di kamehameha itu mati terus di atasnya kan ada buletannya buletannya itu kan sukun sukun itu kan bulat sukun itu kan tenang jadi kalau meninggal usahakan pulangnya tenang ya ayat Tuhan nafsu lemut hai jiwa-jiwa yang tenang fitrah itu gak bisa dihindari gak bisa dihindari ya perubahan apapun melahirkan kebaikan esensi ya kalau pindah beralih pasti jadi udah-udah banyak nah sini aja nih nah kalau sudah terasa motivasi diri kita baru ayat tujuhnya orang-orang yang selalu memotivasi diri ketika diuji itu dipuji oleh Allah dia menerima itu dan meyakini sebagai pemberian Allah dipuji karena dipuji pimpinan tokoh besar di Indonesia begitu senangnya kenapa gak senang dipuji Allah setelah dapat pujian warahmat walaika adaihim salawatum mirabbim warahmat ini dikasih rahmat begitu rahmat diberikan walaika humul muhtadun dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi jadi orang-orang yang sujudnya benar ketika bangkit dari sujud diantara anugerah terbesarnya adalah Allah selalu menghadirkan solusi dalam setiap masalah hidupnya gitu makanya seakan-akan gak punya masalah padahal hidupnya banyak persoalannya tapi Allah sudah ringan kan sebelum dia dapatkan karena sujudnya banyak tawakalnya banyak apa dikira jadi ustad itu gak punya masalah tidak masalah antum kan diserahkan ke saya juga ini abis ini pertanyaan tuh saya sebelum kesini dapat kertas baru datang kertas banyak tuh masalah semua tuh rumah tangga orang kreditan motor riba ini macem-macem sampai masalah-masalah yang spesifik ya nah itu hal-hal demikian insya Allah Allah ringankan sepanjang apa terkoneksi sama Allah yang punya solusi Allah yang punya rezeki Allah yang punya ketenangan Allah kenapa gak kita sambungkan dari kita dalam sujud gak ada yang paling enak di dalam sujud punya persoalan ambil wudhu dapkiblat sholat sujud tumpahkan gak apa-apa nangis gak apa-apa tumpahkan keluar enak udah itu tenang Allah tuh ngasih tenang dulu sebelum solusi itu pasti tenang dulu kalau sudah tenang jiwanya nyaman jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang capet tuh bikin statusnya wajburni dijaga dari perilaku menyimpang jaga dari aib ini kan pasti aib nih ya maaf lisan menyimpang dari bicara yang baik jadi gak baik kelinga menyimpang sampai ke kaki nah itu orang yang rajin sujudnya bagus dijaga oleh Allah supaya konsisten berusaha dalam kebaikan diangkat derajat dengan cara yang baik diangkat derajat tuh caranya macem-macem Allah itu ya kadang-kadang gak tampak nanti cerita temannya ya teman-teman musisi gak tau kalau ini tuh walaupun sudah gak sama-sama tapi royaltinya masih dikasih gini dia gak pernah cerita orang lain cerita sehingga pamurnya baik apresiasinya baik macem-macem itu kan ada ternyata unsur sudah naik perusahaan bagus dia suka perhatian terma begini dia gak cerita tapi orang cerita diangkat derajatnya ya nanti kalau diangkat ke tempat yang orang tidak berdebat dengan posisinya itu namanya Makam itu posisi terbaik Tapi boleh jadi orang masih berdebat Kenapa harus dia Ada kondisi ketika orang terpilih Orang gak berdebat, memang dia harusnya Memang dia yang pantas, itu makam Makam itu mah mudah, ternyata cara meraihnya Dengan sujud Saya jasakan amalannya dari Quran Saat tahajud Itu ada di Quran surah ke 17 Ayat 79 sampai dengan 81 Quran surah 17 Ayat 79 Ini 80 nya saya lingkari Tambahan untuk optimisnya Ayat 81, bacaan Qurannya Ayat 82 Dan dari sebagian malam Cobalah bangun untuk tahajud Allah gak minta semuanya, sebagian aja Walaupun 5 menit 10 menit, 15 menit, gak apa-apa Yang penting terpenuhi itu Yang dituntut apa, ikutin Kalau di Al-Muzamil itu sindirannya halus Tapi tajam Innalaka finnahani sabhan tawila Duh, hamba Allah yang satu ini Kata Allah nih Siangnya begitu sibuk cari dunia Ya Malam-malam enakan pakai selimut tidur Cita-cita masuk surga Firdaus lagi kati Innalaka finnahani sabhan tawila Kamu ini begitu sibuk banget siang ya Sampai malam itu enak pakai selimut Kan Al-Muzamil dengan Al-Muzamil itu beda Kalau Al-Muzamil ditara selimut melindungi dari kegelisahan Ketakutan Kalau Al-Muzamil selimut kayak teman yang bikin tidur itu jadi enak Kayak punya teman dengan berselimut tuh Nah itu maksudnya Di suratnya Al-Muzamil Kamu ini kok sibuk banget ya katanya Pagi sampai siang sampai ke malam Pas malam tidur pakai selimut kayak jadi teman enak banget Cita-cita masuk surga Bangun dong dikit Bangun malammu Sentuhannya akan kuat kepada jiwa Bukankah ini yang sering engkau ingin mohonkan kepada Allah Untuk mengabulkan permintaanmu Bangunlah Baca walaupun sedikit Jadi tuntutan Quran tuh cuman bangun Bangun aja Baca walaupun sedikit Gitu aja Walaupun cuman sebentar Al-Falak An-Nas Yang penting terpenuhi dulu Witir Satu rokat aja Tunaikan dengan ikhlas Baca surat Al-Ikhlas Satu Satu Bangun Sujud Minta Begitu terpenuhi poinnya Ini naik Asa Ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda Hal pertama yang Allah berikan Maqaman mahmuda Ini warfa' Jadi kalau mau diangkat derajat itu Ada dua caranya Satu pakai iman Dua pakai ilmu Pilih diantara dua ini Kalau pakai iman jalannya ibadah Perbanyak ibadah Derajatannya terangkat Yang kedua ilmu Ilmu makin tinggi Derajatannya meningkat Ya S1 dengan S2 Salernya kan beda Dengan S3 lain Tempat kerjanya sudah beda Itu sudah hukum Itu ada di Quran Surah 58 Ayat 11 Ya rafa'in lahu Alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma Warajat Wajburni warfa'ni Warzuqni Nah rizki ini Rizki Perkara rizki ini Nggak gelisah Ini sering kali ini Yang jadi persoalan dalam kehidupan rizki Ya maaf Jangan dibatasi pada uang saja Uang materi-material itu rizki Ya pasangan itu rizki Keturunan rizki Ketenangan itu rizki Orang sering abai dengan ketenangan Saya perhatikan ada masalah nanti Postmodern itu ada salah satu yang nabi pernah Mengingatkan dengan sangat kuat Bahwa Ada kondisi orang itu Fokus sekali pada materi Sehingga lupa dengan hal-hal yang paling substansial Contoh begini Maaf ya Maaf dengan kalimat ini Kalau suami itu diantara tugasnya apa? Cari nafkah Oke Cari nafkah Cari nafkah itu dapat rizki kan? Untuk siapa? Keluarga kan? Nih keluarga di dalam rumah Cari nafkah keluar rumah misalnya Berarti nyarinya untuk ke dalam kan? Saya mau dapat uang Saya olah Supaya di dalam rumah jadi nyaman Gitu kan? Baik Jadi yang paling penting itu Harta yang di luar Atau yang di dalam rumahnya? Di dalam kan? Karena kita mencari keluar Untuk yang di dalam kan? Kok bisa dalam prakteknya Anda prioritaskan yang di luar Dibandingkan di dalam? Kok bisa? Kok bisa waktunya habis Buat di luar Dan tidak ada untuk ke dalam? Itu kan sifat korektif pertama Ya Handphone dengan anak Penting mana? Kalau anak datang Saat Anda sedang tulis WA Yang disimpan handphonenya Atau yang dimarahi anaknya Kadang ada sifat ketidakadilan Yang nampak itu Tanpa disadari Itu terjadi Nah salah satunya apalah Ketika orientasi itu Pada yang substansial Bergeser pada titik-titik Yang penunjang saja Mau sekunder Mau tersier Dan sebagainya Contohnya apa? Materi itu penting Itu mawadah Ini musawarah tuh Muda, Sakinah Mawadah dan Rahma Mawadah itu kan nomor dua Setelah Sakinah Apa itu mawadah? Dari kata madah Cinta yang dihadirkan Dari pemberian fisik Material Istri cemberut Di rumah Anda datang ingin menyenangkan Datang dengan cinta Pemberian materi Sayang Waalaikums Kenal deh Masya Allah Mas nengok Ini ada hadiah Emas dua kilo Sembuh Sehat lagi Bagus lagi Nah itu mawadah Hari lahirnya Buatkan makanan Kesukaannya Itu kan? Dan sebagainya Itu mawadah namanya Tapi yang duluan itu Sakinah Karena mawadah tanpa Sakinah Hampa Ya Kaya Tapi gak pernah tenang Gak nyaman Itu yang perempuan ibu deh Pilih ya Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Gak ada pilihan ketiga Dua aja Saya tahu kaya tapi tenang Coba Kaya tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih gimana? Nah ini menunjukkan Sakinah itu Di atas mawadah Anda boleh juara Di perusahaan hebat ini Tapi ketenangan gak ada Rumah gak tenang Gak nyaman Ada kasur tidur di lantai Ya Sama anak gak nyapa Sendirian Sampai rumah masih ruang kerja sendiri Ngapain? Kita nyari kerja buat ke rumah Terus orang rumah gak ada perhatiannya Pantas tujuan apa Sesungguhnya yang sedang anda bangun Betul Ini poinnya Ini dasarnya Jadi Warfa'ni Warzuqni Naik ke atas Ya Allah anugerahkan ku rizki Rizki yang bagaimana? Rizki yang dihasilkan dari sujud Itu sangat berbeda dengan rizki yang dihasilkan Bukan dari proses Sujud Karena kalau sudah dari sujud Pasti mencarinya Ikut aturan Allah Sujud kan pada Allah Gak mungkin nyari rizki di luar aturan Allah Terus digunakannya Allah pengen apa? Dipakainya pasti begitu Kalau sudah ini terpenuhi enam Warfa'ni Pasti terjaga Ya Allah Mahdina fi man Hadaitu Warfa'ni fi man Tempatkan aku Di tempat orang-orang yang terjaga Yang sehat Yang baik Pasti terjaga lingkungannya Baru terakhir Warfa'ni Untuk koreksi-koreksi kecil Ya Kalau ada yang kurang tepat Dipalingkan Sehingga jadi lebih baik Ngeliat yang salah Langsung paling kepada yang benar Itu Korektif-koreksi kecil Yang menjaga kita secara detil Nah itu kesimpulannya Orang-orang yang terbiasa sujud dengan baik Maka Allah akan angkat Derajatnya Dalam keadaan yang nyaman Tenang Yang selanjutnya Dalam keadaan tenang dan nyaman pun Tetap tidak menghilangkan Sifat tawabunya Dan ketasrahannya Untuk berhamba kepada Allah Yang dengan itulah Dia mendapatkan Anugerah-anugerah melimpah Selama hidupnya Sampai dia wafat Menjadi hamba yang sempurna Nah Sujud Gambaran dari sifat ibadah Orang yang ibadah disebut dengan Abdun Jamaahnya disebut dengan Ibadun Karena itu dalam sholat Kita katakan Iyakana'budu Kalau kita berlatih Mendapat rahmat Allah Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Karena ibadah Maka berubahlah nanti Orang ini menjadi Ibad Plus sifat Allah Pemilik rahmat Namanya rahman Ibadun rahman Berbahagialah Kalau sudah jadi ibadun rahman Maka semuanya terjaga oleh Allah Wa ibadun rahman Lillazina yamshuna Alal ardi Huna Wa idha khatabahumul jahiluna Qalu Salama Di ibadun rahman itu Kalau sudah hadir Dengan demikian Itu berkah Tempatnya berkah Lingkungannya berkah Teman-temannya nyaman Dan kemanapun Dia beraktifitas Selalu terjaga Dalam keadaan Terhormat Itu materi kita Di kesempatan kali ini Terima kasih